Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di pembelajaran PAI Kelas 12 pada pertemuan 11 Nah, hari ini kita akan membahas tentang syurah Apa itu syurah? Langsung saja kita simak materi berikut ini Pengertian syurah Menurut kamus Mu'jam Muqayyis Al-Lughah Memiliki dua arti Yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu Atau mengambil sesuatu Menurut istilah, dari beberapa ulama memberikan definisi Yang pertama yaitu Syurah merupakan proses mengemukakan pendapat Dengan saling mengoreksi antara peserta syurah Kemudian yang kedua Syurah yaitu berkumpul atau meminta pendapat dalam suatu permasalahan Dalam suatu permasalahan Yang pesertanya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki Kemudian yang ketiga Yaitu syurah merupakan proses menelusuri pendapat para ahli Dalam suatu permasalahan Untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran Jadi Ini ada kaitannya sama materi kita demokrasi di minggu sebelumnya Syurah ini lebih tepatnya yaitu bermusyawarah Kemudian yang berikutnya yaitu Persamaan Antara Syurah Dan demokrasi Mari kita simak Yang pertama yaitu Syurah hanya merupakan mekanisme kebebasan Berekreasi dan penyaluran pendapat Dengan penuh keterbukaan dan kejujuran Itu berarti adanya penghargaan terhadap orang lain Sedangkan demokrasi Bermain pada wilayah politik Dan syurah Bagian dari proses demokrasi Bisa dipahami? Demokrasi ini Mencakup pada wilayah politik Syurah Itu termasuk dalam demokrasi Berada di dalamnya Oke Kemudian Demokrasi menjangkau ruang lingkup yang luas Demokrasi menambahkan nilai-nilai Egaliter atau sederajat Yaitu penghormatan Terhadap potensi individu Penolakan terhadap kekacauan Penolakan terhadap kekuasaan Tiran Dan memberikan kesempatan Kepada semua pihak Untuk berpartisipasi Dalam mengurus pemerintah Kemudian Nilai luhur yang diusung Konsep demokrasi adalah Nilai yang sejalan dengan visi Islam Demokrasi Sudah kita bahas di Pertemuan sebelumnya Apakah sejalan dengan Islam atau tidak Kemudian Pandangan ulama Tentang demokrasi Minggu lalu ini sudah Saya jelaskan juga Tetapi Boleh kita singgung sedikit Islam tidak mengenal demokrasi Yang memberikan kekuasaan besar Kepada rakyat Untuk menetapkan segala hal Demokrasi adalah Buatan manusia Produk pertentangan barat Terhadap agama Sehingga Cenderung sekuler Atau bersifat duniawi Islam menganut Paham Teokrasi Yaitu Berdasarkan Hukum Tuhan Kemudian ada lagi Pendapat Muhammad Iqbal Bukan Muhammad Iqbal 12 IR ya Ini Muhammad Iqbal Salah satu tokoh Dalam Islam Demokrasi modern Telah kehilangan Sisi spiritualnya Sehingga Jauh dari etika Demokrasi yang merupakan Kekuasaan dari rakyat Oleh rakyat Dan untuk rakyat Telah mengabaikan Keberadaan agama Parlemen Yang merupakan Pilar demokrasi Bisa saja Menetapkan hukum Yang bertentangan Dengan agama Islam Tidak dapat Menerima demokrasi barat Yang telah kehilangan Moral dan spiritual Ya Kalau kita perhatikan Belakangan ini Kita Yang lagi trending Itu ada Kasus Kasus Omnibus law Atau Undang-undang Cipta kerja Baru-baru ini Itu Menjadi hangat Perbincangan Di segala media Mulai dari media sosial Sampai televisi Dan terakhir Kabar Sampai Menurunkan Aksi buruh Dan aksi mahasiswa Dan segala Oknum masyarakat Di seluruh Indonesia Kira-kira Apakah ada yang salah Secara logika Jika dari analisis saya Jika Peraturan itu Tidak Menyalahi Aturan Atau Undang-undang itu Tidak menyalahi Aturan Mengapa Mahasiswa Buruh Masyarakat Dan lainnya Itu bergerak Memperjuangkan Agar Undang-undang Cipta kerja itu Ditolak Artilias Dibatalkan Tidak Menjadi Disahkan Nah Setelah saya amati Video Tentang Sidang Dewan Hakim Dewan Ketua Sidang Itu lebih Cenderung Yaitu Otoriter Yaitu Mengesahkan Tanpa Mengesahkan Tanpa Mempertimbangkan Partai-partai Lainnya Jadi Seakan-akan Apa yang diputuskan Ketua Itu Disetujui Bagaimana Menurut pendapat kalian Tentang demokrasi Di Indonesia Apakah Demokrasi Di Indonesia ini Masih sejalan Dengan Quran Dan Hadis Nah Itu menjadi tugas Yang menarik Untuk kita semua Ingat Tugasnya yaitu Analisis lah Demokrasi Yang ada Dalam Indonesia Itu yang pertama Kemudian Kaitkan Dengan Al-Quran Dan Hadis Apakah Demokrasi Yang kita Terapkan Di Indonesia Saat ini Di tahun ini Masih Sesuaikah Dengan Al-Quran Dan Hadis Tulis tugas Kalian Di Catatan Kemudian Di Foto Dan Upload Pada link Yang telah Saya Berikan Mungkin Hanya Itu Saja Yang bisa Saya Sampaikan Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Jangan Lupa Tugasnya Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Bersyukur Hari Ini Terima